PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG Halo Bapak Terinjaga Tribuner semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Reyna Smoati bisa kembali menyapa kalian semua di PERSIP UPDATE Yang tentunya akan memberitakan informasi terkini seputar PERSIP BANDUNG Khusus untuk kalian semua Saksikan selengkapnya Nah kita langsung masuk nih ke berita pertama Yaitu dari Rekap pekan pertama Liga 1 2023-2024 Seperti kita ketahui ya bahwa PERSIP BANDUNG Dan 17 klub Liga 1 lainnya Telah menuntaskan laga perdana di musim ini Sayangnya PERSIP BANDUNG harus puas dengan hasil imbang Pada laga perdana melawan Madura United Di Stadion Gelora Bandung Laut Tanah Api Pada hari Minggu 2 Juli 2023 kemarin Nah dengan hasil imbang 1-1 tersebut PERSIP BANDUNG hanya mampu berbagi poin masing-masing satu Dengan Madura United Nah berdasarkan hasil rekap pertandingan pekan ini PERSIP BANDUNG berada di posisi ke-10 Nah gak sendirian PERSIP BANDUNG Karena penghuni papan atas musim lalu juga Seperti PSM Makassar Persija Jakarta dan Borneo FC Kita semua kompak ya Hanya mampu merebut satu poin di laga perdana Setelah ini PERSIP BANDUNG akan menjalani laga kedua Menghadapi Singu Edan Arema FC di Stadion Iwayandipta Pada hari Jumat 7 Juli 2023 Nah kalau misalnya kalian ada yang bertanya-tanya nih Kenapa pekan kedua nanti yang itu menjadi home-nya Arema FC itu di Stadion Iwayandipta Dan bukan di Stadion Kanjuruhan Menurut Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Asep Saputra mengatakan Hal itu karena Stadion Kanjuruhan saat ini Sedang dalam proses renovasi Nah 5 klub lainnya yang ada di Liga 1 Juga mengalami kejadian yang sama ya Yaitu menjadi timusafir Di antaranya ada PSS Leman Persita Tangerang Bali United Transnusantara FC Dan juga Dewa United Nah ini berita terakhir Yaitu ada curhatan dari Back nomor 2 Persib Bandung Yaitu Nick Quippers Yang mengungkapkan perasaan hatinya Setelah namanya tidak masuk ke dalam line Up Persib Bandung di Laga Perdana Melawan Madura United kemarin ya Permain berkeluarga negaraan Belanda itu Menulis perasaan sedihnya Tidak bisa tampil seperti biasanya Bersama Persib Bandung Nih saya bacain ya Ini curhatannya Nick Quippers nih Sulit rasanya untuk menonton pertandingan Namun tidak menjadi bagian dari tim Setelah bermain di setiap pertandingan Selama 4 tahun Sekali biru tetap biru Dengan emoji hati warna biru ya Nah unggahan Nick Quippers itu Lantas dikomentari oleh berbagai pemain Persib Bandung ya Di antaranya ada Mark Locke, Ezra Walian, Deddy Kusnandar, Beckham Putra Dan juga pemain lainnya Mereka memberikan semangat pada Nick Quippers Yang juga harus berbesar hati Karena tidak bisa tampil di Laga Perdana Nah selain itu Warna Boboto juga tidak ketinggalan Untuk memberikan asupan semangat Pada pemain kesayangannya Nah sebelumnya nih Nick Quippers juga sempat diisukan hengkang Karena namanya sempat tidak terdaftar Pada situs resmi PT Liga Indonesia Baru Atau PT LIB Sebagai penyelenggara Liga 1 Namun kini namanya sudah muncul kembali Di daftar pemain Persib Bandung Bersama dengan pemain-pemain yang lainnya Yang juga sempat hilang Yaitu ada Ahmad Jufrianto, Abdul Aziz, Erianto Dan juga Ridwan Ansori Sempulang dari pemusatan latihan di Yogyakarta Nick Quippers dan pemain-pemain tersebut Juga sempat berlatih secara terpisah Dari pemain lain Tapi yang perlu diketahui nih Bahwa Nick Quippers juga sebelumnya Sempat mengalami cedera Saat latihan pramusim ya Jadi ini bisa jadi Karena kondisi cedera juga tidak tampil Nah tidak apa-apa Kita nantikan Kita doakan Nick Quippers Kalau misalnya masih dalam proses Pengulihan cedera Bisa segera pulih Dan kita nantikan Seperti apa penampilannya ya Di Liga 1 musim ini Semangat terus Nick Quippers Kita tunggu comebacknya ya Nah itu tadi dia Membutuhkan juga Tribuners Informasi terkini Seputar Persib Bandung Yang baru saja Mengarungi jalan pertama mereka Di Liga 1 2023-2024 Kalau misalnya kalian ingin Membaca informasi terkini Seputar Persib Bandung lainnya Bisa langsung aja Akses di TribunJabar.id TribunCirbon.com Dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga Untuk like, comment, share, subscribe Channel Youtube Tribun Jabar Video Kalau gitu Saya Rena Sengwati Pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Lemas-lemas Persib Bandung 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 Persib Bandung